Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman kembali lagi di channel Aila Computer oke disini saya mendapatkan servisan laptop asus untuk serinya X441M disini untuk prosesornya menggunakan Celeron N4000 keluhan dari usernya adalah lemot jadi keterangannya itu katanya habis jatuh enggak tahu jatuhnya seberapa tinggi atau dari meja ataupun dari mana saya enggak tahu yang jelas keterangannya habis jatuh kemudian usernya ngerasa laptopnya jadi lemot ini saya coba untuk buka Office Microsoft Word 2010 tapi saya rasa ini masih normal ya enggak lemot-lemet banget mungkin nanti di video ini saya akan memberikan cara untuk mengecek kesehatan heart disk karena kalau semisal lemot atau apalagi habis jatuh itu biasanya yang rusak itu heart disknya bisa juga bad sector ataupun lemah heart disknya ya jadi harus di cek oke karena itu silahkan simak terus videonya oke disini untuk aplikasi test heart disknya itu ada di flash disk saya untuk nama aplikasinya adalah heart disk sentinel HD sentinel ya buat teman-teman yang belum punya aplikasinya bisa download dulu di internet cari aja HD sentinel kita buka kita buka tapi disini saya ngerasa enggak lemot ya ini biasa standar untuk Celeron N4000 apalagi RAM nya udah menggunakan 4GB disini untuk keterangannya 4GB untuk RAM bawaannya ya penting kita jalankan dulu aplikasi heart disk sentinel untuk mengetahui kesehatan heart disknya ya ini kita pilih yes oke tunggu sebentar sampai aplikasinya muncul oke dan ternyata bener teman-teman artisnya merek Toshiba untuk kapasitasnya 1000GB atau 1TB ya terbacanya 931 untuk kesehatannya tinggal 16% disini terdapat 276 bed sector ya atau sektor lemah jadi udah jelas laptopnya akan lemot nantinya mungkin untuk startup awal seperti ini yang saya coba ini mungkin enggak lemot tapi nanti untuk kedepannya pada saat kita kita menjalankan aplikasi-aplikasi yang lebih berat atau lebih lama ya pada saat kita ngetik lebih lama kemungkinan besar baru terasa lemotnya ya seperti itu ternyata memang bener artisnya yang rusak atau bed sector untuk kasus seperti ini udah 16% ya ini udah enggak layak dipakai jadi harus ganti heart disk tetapi alhamdulillah disini datanya masih bisa terbaca kalau enggak salah oh datanya juga masih sedikit banget kosong datanya juga masih kosong ya jadi enggak begitu beresiko oke jadi solusinya ganti heart disk untuk tipe heart disknya untuk laptop ini 2,5 in sata untuk ketebalannya bisa pakai yang slim bisa pakai yang standar bisa dua-duanya ya terserah mau diganti yang berapa giga kalau misal kasusnya sama serupa seperti ini untuk kasus lemot jadi kalau teman-teman tetap mempertahankan heart disk yang bed sector ini tetap selamanya akan lemot atau bahkan lebih parah lagi untuk kedepannya karena disini untuk estimasi kemungkinan hidupnya lagi tinggal 45 hari ini hanya kira-kira dari aplikasinya aja ini 45 hari oke mungkin videonya sekian dulu jadi di video ini penjelasan kenapa laptop kalian kok bisa lemot dan historinya habis jatuh dan kemungkinan besar heart disknya yang rusak biasanya seperti itu oke terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih